Selamat pagi, sebelum kita memulai pekerjaan kita hari ini, lebih dulu kita kasih kesempatan kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah dulu kita berdua. Alah Bapak yang bertata dalam kebajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kesehatan bagi kami. Sehingga kami dapat bersuka cita, terlebih kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa hapuskan dosa kami. Amin. Selamat pagi, firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 yang tertulis dalam Yohannes pasal 12 ayat 47. Beginilah dikatakan. Dalam bahasa Batak. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikian. Bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan. Itulah pekerjaan Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Kedatangan Kristus sebenarnya menyelamatkan dan bukan untuk menghakimi. Tetapi karena manusia tidak melakukan kehendak Bapak, sehingga jadi ada penghakiman. Dan juga itu merupakan hal yang tidak wajar sebenarnya. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi karena dosa yang dilakukan oleh manusia, tidak mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Tuhan membuat suatu penghakiman. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pelayanan Yesus dari dunia ini akan berakhir. Sehingga dia mengingatkan, karena ketidakpercayaan atau penolakan orang Yahudi, di dalam menerima Kristus Yesus, semuanya menghadapi masalah. Sebenarnya sudah ada penghakiman atas kelakuan manusia. Tetapi Allah berinisiatif, supaya memulihkan hubungannya kembali dengan manusia yang telah terputus. Jadi harus diperbaiki dengan sungguh-sungguh. Sebagai orang Kristen kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, supaya kita tidak mendapat hukuman, kita harus mengubah hidup kita dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita dengan penuh sukacita mendapat keselamatan dan cinta kasih dari Kristus Yesus. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah diingatkan, jikalau si orang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sangat baik Tuhan Yesus kan kepada kita semuanya. Dia masih memberikan kesempatan. Di dalam Kristus Yesus kita harus percaya dan melakukan kehendaknya supaya keselamatan itu nyata dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus pada hari ini yang kita sembah dan kita muliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga kami telah menerima firmanmu. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Bukan ada penghakiman dari Tuhan bila kami tidak melakukan kesalahan atau dosa di dalam kehidupan kami. Tetapi kami manusia yang lemah, yang hidup di dalam daging. dan Tuhan selalu mengingatkan kami supaya iman percaya kami kuat dan kokoh di dalam kehidupan kami. Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhanlah memberkati kami memberkati setiap keluarga orang Kristen mengingatkan supaya benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan sorga kami berdoa kepada anak-anak kami yang masih kecil berikan pertumbuhan yang sekolah berikan kepintaran dan kebijaksanaan dan jangan terikut-ikut akan kehidupan kenakalan remaja dan naposokulung tetapi hiduplah seturut dengan kehendak Bapak di sorga. Tuhan Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan sorga kami berdoa juga kepada setiap keluarga yang beraktifitas hari ini dan seterusnya Tuhan selalu memberkati menjauhkan mara bahaya memberikan kesehatan memberkati segala pekerjaannya dan memberikan umur yang panjang supaya tetap kami berbahagia di dalam kehidupan kami. anak-anak kami yang mencari pekerjaan terutama yang mencari pekerjaan CPNS ya Tuhan tetap Tuhan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami yang sudah mempunyai talenta di dalam kepegawaan CPNS ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah Bapak berikanlah yang terbaik kepada anak-anak kami supaya mereka bersuka cita yang belum mendapat jodoh kami berdoa ya Tuhan supaya berikan jodoh yang baik kepada anak-anak kami yang belum mendapat anak dan juga segala pekerjaan Tuhanlah memberikannya dalam hari ini kami serahkan kehidupan kami dan kami tetap bersama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hapuskanlah dosa kami Amin Selamat pagi Shalom bagi kita semuanya Salam sehat Terima kasih telah menonton